Mau followers TikTok kamu? Naik dan pesat Nonton sampe abis ya Oh iya, aku lagi ngada giveaway juga loh Jadi ditonton ya video aku sebelumnya Nih, di sebelah sini Dan jangan lupa untuk subscribe youtube channel aku disini Dan klik tombol lonceng Biar kalian gak ketinggalan video-video aku Yuk langsung aja kita bahas Gimana ya caranya meningkatkan followers di TikTok Sebelumnya aku pengen nanya nih sama temen-temen Siapa aja yang main TikTok? Pasti semuanya udah pada tau dong Aplikasi TikTok yang lagi hype banget Apalagi sejak pandemi ini Sebenernya aplikasi TikTok itu sama seperti aplikasi lainnya Seperti Instagram, Youtube, dan lain-lain Tapi yang berbeda adalah Di TikTok itu kita bisa nonton video dengan waktunya lebih singkat Kalau di Youtube kita nontonnya lebih detail, lebih panjang durasinya Tapi kalau di TikTok kita bisa nonton dengan singkat, padat, dan jelas Selanjutnya isi konten dari TikTok Sebenernya konten di TikTok itu ada banyak banget dan beragam Kita bisa bikin apa aja konten yang kita mau Dan bisa kita share gitu dan orang tonton Tapi di TikTok sendiri sebenernya juga ada community guidelines Dimana ada peraturan-peraturan tertentu yang tidak memperbolehkan kita memposting konten yang berunsur seperti kriminalitas Seperti kayak ada pembunuhan, atau ada kejahatan, dan lain-lain Atau konten-konten yang nudity, atau pornografi, dan head speech, symbols yang mengajak orang-orang untuk melakukan kejahatan Atas sebuah kelompok, dan lain-lain itu kayak bener-bener ketat banget di TikTok Kalau demo gimana, Kak? Kalau demo ya, jujur ya Kadang kalau di TikTok itu kan kita lihat demonya itu lucu-lucuan Jadi kalau yang buat lucu-lucuan gitu kayaknya gak masalah sih sama TikTok Kecuali udah kayak yang tembak-tembakan, saling kayak main pisau itu yang ngusuk-ngusukkan gitu-gitu Sudah pasti gak boleh, guys Kalau nembak pacar? Nembak pacar, nah tergantung kamu nembaknya itu gimana Nembaknya itu dengan perasaan cinta, ucapan, dan barang dengan bentuk kasih sayang Atau kamu nembaknya itu pakai pistol Nah, itu gak boleh, guys Kalau kalian masih bingung kontennya itu yang relate atau yang bisa masuk di TikTok itu seperti apa Sebenarnya, asal tidak melanggar community guidelines yang ada di TikTok Pasti video atau konten kamu itu masuk Nah, kalau kalian pengen tahu nih ya Sebenarnya di playlist TikTok itu ada banyak banget jenis-jenisnya konten yang bisa kita buat Contohnya nih, ada yang tentang dance Jadi kayak orang-orang tuh ngebuat tutorial nari Kalian tahu kan nari-nari TikTok yang kayak Wow, terus habis itu yang kayak gini-gini yang kayak gitu-gitulah Tutorial dance Terus habis itu ngecover dance, apa yang lagi hits Segala macem Kayak lagu-lagu Dynamite yang BTS Itu kan juga banyak banget yang cover ya Nah, yang kedua itu sebenarnya ada konten tentang meme Kayak kalian itu kayak POV gitu loh Kayak kamu tuh ngomong di depan kamera Terus kayak sambil acting gitu Nah, ada juga konten edukasi Konten edukasi contohnya itu kan banyak juga ya Kayak dokter-dokter di TikTok Atau enggak konten-konten fun facts Atau konten-konten yang membahas tentang cara masak Dan banyak banget sih di TikTok Itu bener-bener beragam banget kontennya Tapi pasti diantara kalian pengen banget dong Konten kalian itu bisa viral Atau konten kalian itu bisa menaikkan followers kamu Nah, sebenarnya gimana caranya bisa menaikkan followers ya Itu adalah ketika konten kamu itu bisa naik Dan ditonton banyak orang Ketika itu juga followers kamu itu bisa meningkat gitu Jadi itu kayak hukum berbalik gitu ya Jadi sebenarnya ya di TikTok itu Siapapun bisa punya followers yang banyak Dan lebih mudah dibandingkan dari social media lainnya Kayak misalkan nih di TikTok Kamu mau dapetin followers 1 juta Dalam waktu 5 bulan, 6 bulan Itu bisa banget Tapi kalau di Instagram Kadang orang buat dapetin 100 ribu followers aja Itu kayak membutuhkan waktu 1 tahun Atau 2 tahun Dan bahkan naiknya itu lama banget gitu ya Jadi kayak di TikTok itu Semudah itu buat kita tuh punya banyak followers Dan untuk mendapatkan followers itu Ya dengan konten-konten viral kamu Semakin kamu bisa membuat konten yang menarik Dan ditonton banyak orang Dengan views yang tinggi Otomatis pasti followers kamu itu bakal meningkat Pasti bagian bertanya juga Konten yang viral itu seperti apa sih Kak? Nah konten yang viral itu adalah konten yang bisa masuk FVP Nah mungkin kalian masih pada bingung ya Gimana caranya bisa masuk FVP video kamu? Caranya itu nanti kalian harus nonton di video aku selanjutnya Karena aku bakal bahas gimana caranya biar video TikTok kita tuh bisa masuk FVP terus FVP itu adalah apa sih Kak? Nah FVP itu sebenarnya mirip sama explore-nya Instagram Jadi kita bisa melihat video-video orang lain yang kita gak kenal Kita gak follow Tapi muncul di tempat kita Tips kedua dari aku Biar followers kamu itu naik Kayak itu adalah engagementnya harus bagus Gimana sih caranya engagementnya itu bisa bagus? Jadi itu gimana kita tuh bisa berinteraksi sama orang-orang yang ada di TikTok Kayak misalnya ada orang yang komen Kita tuh berinteraksi Kita balesin komennya Kita ajak ngobrol Pokoknya ya sebisa mungkin kita tuh gak diemin mereka gitu Jadi kan mereka merasa kayak kita jadi teman ya Nah dari situ kan mereka nyaman Mereka jadi follow kita gitu Jadi emang kita harus membuat kenyamanan dulu di TikTok Jadi itu salah satunya Tapi bisa juga selain dengan membalas komen Kita juga bisa membuat seperti live Sekarang kan di TikTok itu gampang banget ya bisa live Yang penting punya followers itu minimal seribu Cuma mungkin buat kalian yang belum sampai seribu Saran aku nih ya Kalian itu bikin konten yang spesifik dulu di awal Jadi orang tuh mau kenal kamu sebagai apa sih? Misalkan contoh Kamu pengen dikenal sebagai orang yang ahli skincare Atau kamu mau dikenal sebagai orang yang ngerti banget soal Korea BTS, Blackpink Jadi kamu kayak ngebahas tentang Korea Atau kamu orang yang mau dikenal sebagai orang yang suka makan Jadi kayak kuliner Nah jadi isi konten kamu tentang makanan Nanti setelah itu kamu udah dikenal sebagai apa Nanti orang tuh lama-lama bakal ikutin kamu gitu loh Jadi kayak kalau misalkan mereka mau cari makan yang enak apa Mereka ke konten kamu Kalau mereka pengen tau tentang pengetahuan baru atau fakta unik apa Mereka akan ke konten kamu Mereka cari skincare yang cocok buat kulit, berminyak, sensitif Mereka akan ke konten kamu gitu Jadi kayak dari situ akan meningkatkan followers kita Tips yang ketiga Sebenernya ini hampir minus sama yang kedua ya Kalau yang kedua itu kan aku saranin kalian untuk membuat konten yang spesifik Kalau yang ketiga ini Kalian bisa bikin konten yang beragam Nanti dari situ kita bisa lihat nih viewersnya itu paling tinggi tuh di konten apa sih Misalkan contoh kalian bikin konten nari-nari sama bikin konten masak Eh ternyata yang paling banyak viewersnya itu adalah konten yang masak Berarti orang lebih tertarik ketika kamu masak gitu Tapi kalau misalkan lebih banyak yang suka nari-nari Ya berarti kamu orang lebih demen lihat tutorial kamu nari Atau nge-cover dance Jadi dengan konten yang beragam kita post itu Peluangnya itu makin besar Semakin terlihat apa sih yang didemenin sama orang-orang di tiktok Jadi ibaratnya itu adalah cek ombak ya Itu bagaikan Semakin banyak yang kita post Berarti peluangnya itu makin besar Untuk bisa menaikan followers kamu gitu Menaikan viewers kamu Nah jadi ketika kamu udah bikin satu konten yang emang menarik perhatian orang Nah terus-terusan aja kamu bikin konten yang sesuai sama topik tersebut Jadi itu lama-lama bakal menaikan followers kamu Jadi followers yang ikutin kamu itu gara-gara demen sama konten kamu yang emang viral gitu Tips keempat yaitu adalah Jeng-jeng-jeng-jeng Kamu harus konsisten guys Jadi minimal setidaknya kamu itu nge-post sehari sekali lah Itu paling minimal Tapi kalau bisa Kalau bagusnya itu nge-post 3 kali sehari Udah kayak minum obat ya guys ya Tapi emang kenyataannya begitu Semakin kamu sering nge-post kan orang semakin sering melihat kamu Jadi makin melalui kamu Akhirnya mereka bakal follow kamu Apalagi kalau kamu sering muncul di FVP tuh Pasti dia ngerasa kayak Ini orang muncul di FVP aku terus Udah lah follow aja Nah itu bakal naikin followers kamu Terakhir Yeay Udah main terakhir aja nih guys Jadi Cara terakhirnya itu adalah Sebenernya Kamu bisa mengikuti apa yang lagi viral saat itu Contohnya Kamu ngeduetin sama orang yang udah viral duluan nih di TikTok Jadi dia udah kayak punya followersnya banyak Segala macem Nah ketika kamu ngeduetin sama dia Dan hasilnya bagus Otomatis Followersnya dia itu bisa jadi ngikutin ke kamu Jadi itu ngaruh banget guys Dan ibarat kata ya itu agak mirip sama seperti kata-kata panjat sosial sih Tapi itu gak masalah selama tidak menyakiti Dan menyinggung orang lain Jadi itu fine-fine aja guys Ya pokoknya intinya Kalian itu harus dapat membuat konten yang positif Jadi kita sama-sama menyebarkan positive vibes ke orang-orang sekitar Tentunya jadinya bermanfaat kan guys Jadi aku rekap ya dari awal Sorry banget nih kalau misalkan berantakan Jadi semuanya itu berdasarkan dari otak dan juga pengalaman aku Jadi aku bakal rekap Apa aja sih yang membuat followers di TikTok kamu itu bisa naik Yang pertama itu adalah Konten kamu harus viral Jadi konten kamu itu ditonton banyak orang Bisa masuk FYP Dan tentunya disukai oleh banyak orang lah Pokoknya gitu ya intinya Kedua yaitu adalah engagement Engagementnya itu harus bagus Dimana kamu bisa berinteraksi sama orang Di TikTok Atau kamu bisa ngelakuin live Kalau misalkan udah nyampe seribu followers Jadi itu lumayan kan Itu bisa menaikkan followers di TikTok Yang ketiga yaitu adalah Nah selain kamu bikin konten yang viral Mungkin kamu masih bingung kan Gimana caranya biar bisa konten itu viral Yaitu adalah kamu bagikan menebarkan jala Yaitu membuat konten sebanyak-banyaknya Dan kita lihat nih mana yang bisa naik Sama yang enggak Jadi ntar ke depannya Kamu bisa bikin konten yang sama seperti itu Sesuai sama apa yang disukai sama audience kamu Jadinya kamu bisa naikin followers Yang keempat yaitu adalah Harus konsisten Jadi minimal adalah satu kali dalam satu hari Nge-postnya Atau bagusnya itu tiga kali sehari Yang kelima itu yang terakhir adalah Kamu bisa duet sama konten-konten yang lagi viral di TikTok Jadi itu bisa menambahkan followers kamu tentunya Apalagi mereka yang kamu duetin itu yang udah viral Yang udah terkenal Followers itu bisa pindah ke kamu juga gitu guys Oke jadi itu dia cara dan tips Untuk menaikkan followers di TikTok Dari aku berasal pengalaman aku Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya aja di kolom komen Karena aku lebih sering baca komen di Youtube aku Jadi kalian harus komen yang banyak Dan jangan lupa untuk kasih like Karena like itu gratis juga guys Juga jangan lupa untuk subscribe Klik tombol lonceng Dan share ke temen-temen kalian Biar semuanya itu bisa jadi konten creator di TikTok Mantap Keep in touch di Instagram aku Dan TikTok aku Desi Listiani Biar kita juga bisa saling sharing Dan aku juga sharing-sharing di Instagram Story Dan juga fun facts-fun facts menarik lainnya Di TikTok Jadi kita saling TikTokan Dadah Sarangeng Jangan lupa untuk nonton video aku sebelumnya disini Klik tombol subscribe Kasih like Serta komen di bawah I will be back with more videos Bye 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 Terima kasih.